Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Guys, kali ini kita akan reading kartu untuk All Zodiac Biasa kalau aku habis tema, selingan waktu kita akan baca yang All Zodiac Update energi tentang kabar dan perasaannya Perasaannya siapa nih? Dia yang sedang tidak berkomunikasi dengan kalian Sebelum reading kita nyalain lilin dulu ya Aku mau nyalain lilin 7 cakra Jadi di dalamnya ada kristal 7 cakra Aku suka banget sama kristal 0 dan candle Nah, biar enak readingannya Oke, silau gak sih? Enggak lah ya Oke Seperti biasa ya, nanti kalau memang pada senang Kita bikin per Zodiac Tapi kalau aku baru selesai tema kemarin karma kan Jadi hari ini minggu santai Kita reading yang All Zodiac Kita cek energi dulu Seperti biasa Aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading General reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa Atau terbolak-balik antara energi kamu Atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi kalau memang dirasa risonet Bacaannya cocok Tapi kalau tidak risonet Jangan dipaksakan ya Karena ini energi general, kolektif Banyak orang Bisa cocok? Bisa enggak Kita cek dulu ada Zodiac apa aja Ini di dalam orang tersebut Ada Venus Ada Taurus dan Libra Burem ya Bentar ya Aku lupa saja itu Oke Kemudian Ada Scorpio Ada Jupiter Sagittarius Ada Fire Sign Aries, Leo, Sagittarius lagi Kuat Energi Sagittariusnya Kita ambil lima ya Biar enak Terus ada Taurus Oke Mungkin beberapa di antara kalian Ada yang sedang tidak bersama saat ini Ya Entah lagi jeda, break up Atau memang sudah berpisah Dan penasaran Gimana sih keadaan dia sama perasaannya sekarang? Kita cek ya Aku mau lihat energi kalian dulu Oke Aku juga mau ucapin terima kasih Buat kalian yang selalu setia di channel aku Buat kalian yang baru datang Aku ucapkan selamat datang Selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe Like, komen Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan Reading yang terbaru Tentang Zodiac Dari channel aku Oke Bottom of the decknya disini ada No judgment Ya Jangan ada penghakiman Atau jangan mengejudge ya Energi kalian disini seperti Ada energi Yang sudah berlalu Ya sudah Tapi jangan dijudge Ya Mungkin ada Yang beberapa Energinya Aduh argumen nih Kalau aku lihat energi kalian disini ya Banyak yang sudah Sepertinya self love Kalian tahu caranya mencintai diri kalian Kalian tahu caranya menciptakan kebahagiaan Versinya kalian Karena mungkin Beberapa sudah lelah Dengan situasi Yang mungkin tidak ada kejelasan Mau tidak mau Suka tidak suka Akhirnya terpaksa Kalian harus berdamai Dengan diri kalian sendiri Untuk menciptakan kebahagiaan Kalian sendiri Sehingga Ada Yang namanya Naik level Naik level dalam artian ada High herself Ya Ada Power Atau inner power Di dalam diri kalian Yang sedang bangkit Yang sedang keluar Kalau yang wanita jadi Inner beauty Kalau yang cowok Berarti jadi Inner power Aku lihat kalian ada di posisi tertinggi Kalian seperti ada peningkatan spiritual Ada deep knowing Ada knowledge Yang akhirnya Kalian dapatkan Setelah Apapun yang Kalian rasakan Atau Broken heart Patah hati Putus cinta Lebih banyak bagaimana caranya Kalian membebaskan diri kalian sendiri Kemudian ada Honesty Tentang sebuah kejujuran Ya Disini aku melihat energi kalian adalah Energi Dimana kalian menginginkan Adanya sebuah kejujuran Dari seseorang Kalau tidak ada kejujuran Tidak ada kejujuran Apalah artinya Sebuah hubungan Jadi kalian tidak mau Ada energi yang disembunyi Sembunyikan Maunya transparan Kemudian ada Signing self Ada inner beauty Atau sesuatu Di dalam diri kalian Yang terpancar Ya bersinar Dalam diri kalian Karena beberapa Ada yang aku lihat Tentang Ada tertai yang sudah terbuka Ada kesadaran diri Awakening dalam diri kalian Ya kayak Kalian sudah tidak mau Lelah lagi Dalam Satu situasi yang Toxic atau unhelp Kalian tidak mau lagi Dalam situasi yang Tidak sehat Yang menyakitkan Seperti itu Oke Kita lihat Kabar si orang tersebut Kabar dan perasaannya Kita lihat ceritanya dulu lah ya Biasanya gitu kan Kita mesti tahu dulu nih Kronologisnya Untuk tahu perasaan dia Apakah dia sudah menyesal Apakah dia masih dalam Situasi yang Ego Buat kalian yang Ketinggalan readingan Kalian silahkan Cek kolom playlist ya Disana banyak readingan Yang timeless Terus yang mau Personal reading Kalian bisa hubungi Complex person aku Atau nomor WA aku Yang ada di bawah video ini Di kolom deskripsi Oke Disini ada Three of shop Kemudian ada Ten of one Ada Page of Pentacle Prince dies Sorry Sorry Ada the high Priestess Si Ada peningkatan spiritual Dalam diri kalian Ada Ace of sword Oke Disini yang aku lihat Waktu itu Kala itu Yang terjadi adalah Situasi yang Three of shop Ada kekecewaan Ada perasaan luka Ada sesuatu yang terbongkar Ada mata Berarti ada sesuatu yang terlihat Akhirnya Kenapa bisa sampai terlihat Dengan three of shop ini Aku melihat mungkin beberapa Mengalami situasi Ada miskomunikasi Ada adu argumen Ada kekecewaan Akhirnya Yang terjadi adalah Cinta yang kalian jalanin Memang cinta yang penuh beban Dengan ten of one ini Berat Ada cinta yang berat sebelah Ada cinta yang melelahkan Capek sendiri Ada penantian yang menurut kalian Kayak buang waktu aja Penantiannya sia-sia Udah capek-capek Bekorban Sekian waktu Sekian tahun Ternyata yang terjadi adalah Sesuatu yang Tidak sesuai dengan ekspektasi kalian Kemudian dengan high priestess Beberapa diantara kalian Memang hubungannya sudah pasangan Suami istri Ada yang sampai berpisah juga Kemudian juga Ada perbedaan Tentang perbedaan agama Perbedaan Sosial Status sosial Juga perbedaan usia Disini yang aku lihat ya Selalu ada pertengkaran Dalam hubungan kalian Dengan as of shop ini Sebenarnya Ada hubungan yang sering on off juga Nanti kecewa Nanti berantem Nanti kelahi Nanti balikan lagi Beberapa kali Selalu terjadi Hal seperti itu Sampai akhirnya Beberapa diantara kalian Yang sedang menonton Disini Lebih memutuskan Untuk meninggalkan Koneksi ini Dan beberapa Ada juga yang Justru ditinggalkan Ya Kalian yang atur Masalah vice versa Di kondisikan Di kondisikan Oke Jatuh empat langsung Kemudian sini ada king of cup Ya Aku melihat kalian sayang banget Sama seseorang tersebut Makanya sampai hari ini Sampai hari ini Ada energi Dimana kalian masih Kayak menunggu Menanti dia Ada beberapa yang masih Walaupun Dalam artian Tidak menanti Atau tidak menunggu Eh Kok tidak menanti Tidak menunggu sih Tetap menanti Menunggu Walaupun tahu Ya Walaupun tahu Kalian Mungkin Hubungan ini Sebenarnya Kemungkinan Untuk bersatunya Kecil banget Entah Lain Sebab Lain hal Yang membuat Hubungan kalian Terhalang Untuk bisa bersatu Ya Tapi Energinya adalah Kalian masih suka Stalking Kalian masih suka Mencari tahu Tentang sosial medianya Atau apapun Kabar berita Tentang dia Ya Entah kalian mempertanyakan Itu kepada temennya Yang kalian kenal Rekan kerja Atau kalau yang satu Tempat kerja Masih curi-curi Pandang Ada energi juga Yang bisa dikatakan Kala itu Susah Untuk melepaskan dia Ya Dan disini Ada six of one Aku lihat energi Masih ada Yang berusaha Untuk memenangkan hatinya Ya Berharap Hubungan ini Bisa Rekonsiliasi Kenapa Karena Ada perasaan nyaman Ketika bersama dia Kamu nyaman banget Sama dia Karena mungkin Kamu berhadapan Dengan seseorang Yang romantis Ketika bersama Ya Kamu nyaris Gak pernah melihat Ada kesalahan Di dalam diri dia Nyaris Bisa dikatakan Hubungannya Fine-fine aja Sampai Seti ketika Waktu Yang terjadi Adalah Ada yang Dia sembunyikan Dari kamu Atau ada yang memang Memilih untuk Mengalah Karena disini juga Ada energi Seperti Ada suatu Perbedaan yang Membuat salah satu Pihak Insecure Mungkin ada Perbandingan Atau perbedaan Antara kamu Dan dia Yang satu mungkin Kerjanya lebih Bagus Yang satu tidak Yang satu mungkin Lebih cakep Yang satu tidak Yang satu lebih cantik Yang satunya tidak Ada sedikit Kesenjangan Dalam hubungan Kalian Tentang Physically Tentang Pencapaian Atau goal Disitu Jadi melihat Hal seperti itu Menyebabkan Salah satu Disini ada Yang insecure Disini ada Nine of cups Akhir cerita Belum akhir Akhir cerita Disini ya Walaupun kamu Merasa nyaman Tapi kayak Kamu ya sudah Harus mengambil Sebuah keputusan Harus mengambil Sebuah langkah Bahwa hubungan ini Tidak bisa Diteruskan Ada yang harus Kamu fokuskan Daripada Menunggu dia Dan itu Membuang waktu Yang terlihat Seperti itu Kamu gak mau Waktu kamu Terbuang Sia-sia Aku melihat Ada energi Beberapa Di antara mereka Sebenarnya Masih ingin Terkoneksi Sama kamu Ada keinginan Untuk bertemu Sama kamu Entah kamunya Atau dianya Tapi ada energi Dari salah satu Disini yang Masih mengharapkan Sebuah pertemuan Kemudian disini Dengan print of short Keinginan Untuk datang Untuk menjelaskan Sesuatu itu Kuat Terhadap diri kamu Dari Salah satu pihak Bukan dari Salah satu pihak Kalau untuk kamu Berarti dari dianya Kita lihat dulu Beberapa juga Aku lihat Di ghosting Apa namanya Yang LDR Tidak terlalu banyak Disini Energinya Cuman aku lebih Ngelihat Ada Kayak ada Satu kesenjangan Dalam hubungan kalian Dan beberapa Memang ada juga Yang terkait Dengan situasi Tart party Itu selalu ada Terlalu klasik Kadang-kadang Aku jadi Sudah males Nyebutin Oke Disini ada Engagement Ada Your love life Is a scanning To bigger level Of commitment Beberapa diantara Kalian mungkin Ada yang Hubungannya sudah Sampai ke arah Pertunangan Atau ada yang Merencanakan Pertunangan Tapi Belum Sampai terlaksana Energinya Tidak semua Sedang berpisah Kalau aku Lihat disini Ada beberapa Juga yang Lagi Ngambek Ngambekkan Kayak Lagi Sama-sama Retreat Dulu Menarik Diri Dulu Lagi Mencari Sesuatu Buat Fresh Dalam Suatu Hubungan Dan Ini Kalau aku Lihat Ada Potensi Beberapa Yang Rekonsiliasinya Nanti Kita Lihat Juga Kalau Ada Yang Energinya Memang Terjadi Satu Rekonsiliasi Ada Yang Mungkin Akan Naik Level Sampai Ke Engagement Atau Pertunangan Dan Disini Ada Deception Someone Is wearing A false Safe Marks In Disrelationship Ada Yang Menyembunyikan Seseorang Di belakang Kamu Seseorang Mengenakan Topeng Jadi Memang Terlihat Makanya Tadi Ada Yang Ketahuan Ada Yang Kepergok Mungkin Ada Yang Stalking Cari Tahu Akhirnya Kamu Sadar Ternyata Di belakang Kamu Dia Memiliki Seseorang Yang Lain Entahlah Itu Pasangannya Atau Dia Yang Selingkuh Dari Kamu Energinya Seperti Itu Keluar Dua Aku tadi Mau ambil Satu Ada Rekonsiliasi Kan Ada Rekonsiliasi Tentang Someone From Your Past Is Returning To Your Life Satu Lagi Ada Retreat It's Time To Disconnect From The World Aku Melihat Banyak Energi Yang Retreat Disini Jadi Bisa Disimpulkan Sebentar Ada Yang Lagi Ngambek Ngambek Dalam Energi Ini Terus Disini Aku Lihat Memang Ada Beberapa Energi Yang Sulit Untuk Saling Melepaskan Walaupun Marah Walaupun Ngambek Tapi Pikiran Kamu Gak Bisa Lepas Dari Dia Begitu Juga Sebaliknya Kayak Ada Energi Spiritual Antara Kamu Dan Dia Ada Keinginan Kuat Dari Dia Juga Ingin Menghubungi Kamu Disini Hanya Saja Sedang Tertahan Oleh Sesuatu Aku Gak Tahu Sesuatu Itu Apa Apakah Pekerjaannya Apakah Kehidupannya Atau Memang Ada Seseorang Lain Yang Disana Menjadi Sebuah Hambatan Untuk Kalian Bertemu Tapi Kalau Aku Lihat Deep Down Perasaan Dia Saat Ini Kita Belum Cek Tentang Perasaan Tapi Sudah Sedikit Banyak Terlihat Perasaannya Adalah Pengen Kembali Lagi Sama Kamu Rekonsiliasi Dan Disini Ada Retreat Memang Melakukan Penarikan Diri Dulu Seperti Dia Menunggu Waktu Yang Tepat Menunggu Momen Yang Tepat Kapan Kira-kira Dia Akan Datang Kapan Kira-kira Dia Akan Menghubungi Kamu Lagi Karena Ada Sisi Gengsi Juga Disini Kalau Aku Lihat Ada Sisi Egois Dalam Diri Dia Oke Sekarang Kita Cek Kabar Dia Ya Kabar Dia Seperti Apa Saat Ini Atau Energinya Banyak Sekali Ada Night of One Sedang Berpikir Sedang Menghayal Sedang Berimajinasi Kalau Dia Memang Memang Ada Keinginan Untuk Menghubungi Kamu Atau Ingin Bertemu Lagi Terus Disini Ada Justice Hanya Saja Energinya Tentang Sebuah Pertimbangan Ya Ada Yang Sedang Dia Pertimbangkan Ya Kayak Dia Lagi Menutup Mata Padahal Dalam Hatinya Memang Disini Sedih Sampai Dia Nggak Memperlihatkan Wajah Sedihnya Sebenarnya Di Tengah Kebahagiaan Dia Di Depan Orang Banyak Depan Lingkungannya Ada Perasaan Kangen Perasaan Rindu Yang Dia Simpan Terhadap Diri Kamu Cuman Saja Ini Tadi Ada Memang Sesuatu Yang Harus Dia Putuskan Dia Sedang Dihadapkan Dengan Dua Pilihan Pilihan Itu Banyak Apakah Orang Ketiganya Dalam Bentuk Manusia Atau Dalam Bentuk Pekerjaan Atau Dalam Bentuk Hal Yang Hal Yang Lain Karena Aku Lihat Ada Dua Kubu Yang Satu Ada Yang Insecure Karena Terjadi Satu Perbedaan Dia Merasa Kamu Lebih Tinggi Dia Merasa Kamu Lebih Sukses Kamu Lebih Mandiri Kamu Lebih Cakep Cantik Dianya Enggak Ada Perasaan Minder Dalam Diri Dia Beberapa Memang Menarik Diri Karena Menurut Dia Kamu Terlalu Baik Kamu Terlalu Di Atas Dia Itu Yang Membuat Dia Kadang Kadang Entah Segan Atau Dia Jatuhnya Jadi Insecure Tapi Perasaan Berat Makanya Sebenarnya Kalaupun Beberapa Yang Dalam Posisi Lagi Retreat Disini Itu Menjadi Sebuah Pertimbangan Berat Dalam Diri Dia Seperti Sebenarnya Kalaupun Ada Pihak Ketiga Disini Katakan Dia Belum Mau Lepas Dari Kamu Energinya Masih Ketarik Ada The Star Kabar Mereka Lagi Mulai Banyak Abaikan Kalau Ada Suara Kendaraan Atau Agak Lumayan Rumah Aku Di Depan Sirkuit Soalnya Ada Mobil Balap Ada Motor Kalau Nggak Aku Nggak Bisa Reading Mesti Pindah Dulu Ketengah Hutan Kayak Disini Ada The Star Beberapa Diantara Mereka Lagi Dalam Lamunannya Dalam Imaginnya Tentang Kalian Tentang Hubungan Kalian Ada Doa Aku Lupa Baca Energy 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 Libra Fire Sign Keluar Lagi Juga Leo Aria Sagittarius Terus Ada Energy Gemini Taurus Virgo Juga Ada Capricorn Sama Pisces Jadi Cuman Energy Doang Lebih Kearah Kalian Fokus Aja Kepada Siapapun Yang Sedang Kalian Fokuskan The Star Juga Ada Aquarius Banyak Diantara Mereka Sekarang Lagi Mulai Melakukan Permohonan Doa Kepada Samasta Ada Penyesalan Dalam Diri Dia Walaupun Misalnya Kemarinnya Mereka Pernah Menyakiti Perasaan Kamu Dengan Alasan Alasan Yang Tidak Masuk Akal Dengan Alasan Alasan Yang Tidak Logis Itu Menjadi Sebuah Penyesalan Pada Akhirnya Kayak Kalau Malam Itu Akhirnya Tersadarkan Ternyata Kalianlah Yang Lebih Baik Diantara Yang Lain Ternyata Kalianlah Yang Lebih Perhatian Ternyata Kalianlah Yang Begini Begitu Hanya Saja Seperti Dia Dalam Posisi Mengikuti Takbir Tuhan Lady Flow Tidak Mau Terlalu Apa Ya Tidak Mau Terlalu Tergesa Gesa Dalam Mengambil Sebuah Keputusan Ada Tuh Kan Two of Pinnacle Lagi Juggling Tentang Pilihannya Ada Keragu-raguan Takut Kalau Dia Balik Ke Kamu Lagi Nanti Dia Tidak Bisa Memberikan Sesuatu Yang Lebih Sesuai Ekspektasi Kamu Mungkin Dalam Pikirannya Takut Akan Mengecewakan Kamu Lagi Atau Kalaupun Dia Mau Balik Lagi Dia Takut Tidak Bisa Membahagiakan Kamu Atau Dia Takut Egonya Keluar Lagi Nanti Menyakiti Kamu Lagi Makanya Memang Juga Ada Energi Mereka Menarik Diri Dalam Artian Mungkin Lagi Mencoba Untuk Intropeksi Diri Mencoba Untuk Memperbaiki Kesalahan Kesalahan Yang Pernah Mereka Lakukan Bukan Sekedar Kepada Kamu Tapi Kepada Kehidupannya Juggling Masih Belum Tau Masih Bimbang Ada Justice Ada Juggling Ada Juggling Ada Two Of Venacle Benar Benar Mereka Sediri Sedang Tidak Sadar Dirinya Lagi Pada Lost Jadi Walaupun Mereka Ketawa Di Depan Teman Temannya Tapi Mereka Merasa Kesekian Feeling Lonely Kerasa Banget Disini Ada Page Of Cup Kuat Energinya Beberapa Diantara Kalian Akan Rekonsiliasi Keinginan Dia Untuk Kembali Kekamu Atau Setidaknya Menghubungi Kamu Atau Berkomunikasi Dengan Kamu Itu Kuat Sekali Nanti Baru Dia Extend Setelah Bisa Menghubungi Kamu Pura-pura Nanya Kabar Pura-pura Kamu Baik Kamu Gini Kamu Gitu Akhirnya Pelan-pelan Terjadi Sebuah Rekonsiliasi Dia Akan Minta Diberi Kesempatan Lagi Kepada Kamu Itu Yang Terlihat Itu Masih Dalam Tahap Imagine Ya Rencana Kalau Aku Lihat Tapi Memang Kuat Si Energinya Kemudian Disini Ada The Tower Ya Aku Melihat Ada Penyesalan Dalam Diri Dia Pernah Membuat Shocking Momen Dalam Diri Kamu Ya Aku Nggak Terlalu Membahas Laya Apa Yang Sudah Dia Lakukan Karena Pasti Beda Cerita Tapi Yang Jelas Disini Memang Ada Hubungan Yang Stuck Hubungan Yang Gagal Hubungan Yang Pernah Hancur Akibat Ulah Dia Ada Kekecewaan Besar Dalam Dirinya Dia Terhadap Apa Yang Pernah Dia Lakukan Sementara Kamu Terjadi Yang Namanya Kekecewaan Teramat Dalam Sama Dia Yang Atas Apa Yang Dia Lakukan Kamu Seperti Itu Ada Kecurangan Yang Aku Lihat Disini Hanya Saja Ketika Kalian Sudah Memutuskan Untuk Berpisah Memutuskan Untuk Tidak Bersama Lagi Bahkan Ada Yang Saling Blokir Disini Ditinggal Gitu Aja Karena Dia Nggak Mau Disalahkan Ketika Dia Ketika Terjadi Adu Argumen Ketika Terjadi Keributan Dia Nggak Mau Disalahkan Pada Saat Itu Egonya Melunjak Emosinya Tinggi Dia Playing Victim Ketika Kamu Mencoba Menjelaskan Bahwa Kronologisnya Salahnya Itu Ada Pada Dia Dia Memutar Balikan Fakta Bahwa Kamu Mengada-ngada Kamu Yang Cari Alasan Supaya Kamu Yang Disalahkan Dalam Permasalahan Ini Akhirnya Dia Menciptakan Situasi Seolah-olah Dia Tidak Betah Dengan Tingkahnya Kamu Dengan Sikapnya Kamu Maka Dia Memutuskan Yaudah Ngilang Ngilang Aja Gitu Kemudian Ada Ten of Pentacles Kabar Dari Mereka Beberapa Lagi Sibuk Juga Tentang Bagaimana Menciptakan Kenyamanan Dalam Diri Mereka Dalam Perasaan Pedih Dalam Perasaan Hancur Dan Perasaan Kecewanya Mereka Kecewa Terhadap Diri Sendiri Disini Aku Lihat Ada Penyesalan Besar Dalam Diri Mereka Tapi Mereka Mencoba Netral Aja Dalam Menyikapi Kehidupannya Jadi Hampir Mirip Dengan Kamu Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Saya Harus Melanjutkan Hidup Saya Harus Makan Saya Harus Bekerja Cuman Dalam Jiwa Itu Dalam Tubuh Itu Tidak Ada Jiwanya Lagi Kalau Aku Lihat Hampa Kemudian Disini Ada Nine Of One Ada Beban Ada Konflik Batin Dalam Diri Mereka Kayak Perang Sendiri Dalam Otaknya Melakukan Apapun Salah Jadinya Karena Kepikiran Kamu Terus Sedang Mencoba Mendorong Dirinya Sendiri Atau Memotivasi Dirinya Sendiri Untuk Bisa Mengambil Sebuah Keputusan Yang Harus Dia Buat Terhadap Koneksinya Sama Kamu Ini Tadi Mengambil Kartunya Sikit Tapi Jatuhnya Banyak Jadilah Panjang Dia Oke Kita Cek Oh ya Belum Lihat Batam Sudek Menerginya Ada The Emperor Ada yang Ingin Dia Persembahkan Sama Kamu Pengen Diberi Kesempatan Pengen Memberikan Mahkotanya Kekamu Bahwa Aku Melakukan Kesalahan Oke Aku Menyesal Itu Dalam Hati Dia Kalau Tentang Pelaksanaannya Aku Tidak Tau Ya Kadang Kadang Ada Manusia Sebenarnya Dia Sadar Dia Salah Di Dalam Hatinya Tapi Ketika Yang Namanya Ketemu Saat Ego Juga Bermain Dia Tidak Akan Mengungkapkan Itu Dia Tidak Akan Mengutarakan Betapa Dia Menyesal Betapa Dia Kecewa Sama Dirinya Sendiri Tapi Menurut Dia Ketika Kamu Sudah Welcome Sama Dia Situasi Sudah Mencair Berarti Kamu Sudah Menerima Dia Lagi Case Selesai Dengan Kartu Tower Ini Kuat Aku Lihat Dari Page Of Tower Tidak Melulu Tentang Shocking Moment Atau Sesuatu Yang Hancur Tower Itu Dengan Adanya Awal Mula Yang Ingin Dia Tawarkan Tentang Sebuah Rebuilding Restruktur Ulang Yang Kemarin Sudah Hancur Tower Kita Bangun Lagi Yang Sudah Ambiar Kemarin Yuk Kita Susun Lagi Itu Supaya Bisa Menciptakan Perasaan Nyaman Dan Tenang Aku Lihat Dia Lagi Mencoba Mencoba Berusaha Untuk Memotivasi Dirinya Sendiri Ayo Maju Maju Ayo Jangan Takut Jangan Takut Terus Terus Padahal Dirinya Sendiri Sedang Memotivasi Diri Dia Itu Beberapa Juga Ada Earth Sign Lagi Disini Aku Lihat Energinya Kalau Earth Sign Itu Virgo Patricon Taurus Energi Taurus Kuat Disini Kita Lihat Langkah Apa Atau Ada Tindakan Apa Yang Dia Ambil Kedepannya Dalam Koneksi Ini Nanti Baru Kita Lihat Inisial Namanya Sama Aku Mau Kasih Meces Meces Apa Meset Pesen Oke Disini Ada Ten Of Venacle Yang Ingin Dia Sampaikan Atau Tindakan Yang Ingin Dia Lakukan Adalah Bagaimana Kalau Dia Diberi Kesempatan Untuk Kembali Sama Kamu Yang Ingin Dia Berikan Adalah Sebuah Loyalitas Kesetiaan Simbol Dari Dog Atau Anjing Adalah Sebuah Kesetiaan Beberapa Mereka Pengen Menghabiskan Waktu Sampai Tua Sama Kamu Walaupun Kadang Kadang Ini Kita Lagi Ngecek Deep Down Mungkin Tidak Semua Akan Terealisasi Dalam Artian Ini Keinginan Dia Tapi Kadang Kadang Ada Satu Lain Hal Tapi Itu Dalam Bentuk Spiritual Mungkin Fisiknya Tidak Bisa Bersatu Entah Dia Sudah Punya Pasangan Kamu Sudah Punya Pasangan Atau Entah Hal Lain Yang Misalnya Menjadi Sebuah Penghambat Dalam Hubungan Kalian Bisa Jadi Izin Restu Orang Tua Atau Perbedaan Agama Itu Yang Banyak Kegagalan Aku Lihat Dua Tahun Terakhir Tentang Perbedaan Agama Dan LDR Pada Kacau Kacau Semua Terutama Yang LDR Jadi Tentang Deep Down Memang Menginginkan Itulah Yang Dia Rasakan Terlepas Kalaupun Akhirnya Dia melanjutkan Kehidupannya Sendiri Karena Dia berpikir Realistis Hidup Harus Terus Berjalan Aku Memang Harus Melanjutkan Hidupku Walaupun Kehidupannya Terasa Hampak Gitu Si Disini Ada Nine of Cups Memandangi Kamu Dari Kejauhan Hanya Bisa Berimajinasi Perasaannya Rindu Banget Sama Kamu Beberapa Diantara Mereka Stalking Masih Cari Tahu Keberadaan Kamu Masih Melamun Disini Ada Four Of Coin Beberapa Diantara Mereka Stuck Sama Kehidupannya Ya Itu Tadi Kalau Duduk Banyak Lamun Kadang Kadang Dia Berhayal Sebenarnya Lagi Ngapain Ya Kalian Ini Yang Lagi Nonton Dia Kira-kira Membayangkan Apa Yang Selalu Kalian Lakukan Bersama Ketika Kalian Mungkin Makan Dengar Musik Kira-kira Dia Ngulang Lagi Nggak Ya Apa Yang Pernah Kita Lakukan Dulu Banyak Halunya Dia Ini Energi Orang Yang Lagi Kita Intip Ya Siapapun Dengan Zodiak Zodiak Tadi Atau Siapapun Yang Kalian Fokuskan Ini Orang Dengan Halu Yang Lagi Tinggi Tuh Kan Ya Ada Egg of Cup Ya Banyak Lamun Merenung Beberapa Dantara Mereka Susah Tidur Malam Mikirin Kamu Perasaannya Masih Tertuju Sama Kamu Ada Penyesalan Pernah Meninggalkan Kamu Disini Egg of Cup Pergi Meninggalkan Ya Kan Tuh Menggungin Tapi Disini Yang Ada Dia Duduk Menyesali Kenapa Ya Kemarin Aku Lakukan Itu Jadi Ada Sesuatu Yang Terlambat Dalam Diri Mereka Ketika Terjadi Suatu Kesadaran Ya Kesadaran Biasanya Muncul Itu Karena Kejedot Satu Atau Dikecewakan Sama Yang Lain Yang Dia Ekspektasikan Di Awal Atau Dia Dikianati Oleh Pasangannya Juga Atau Memang Hubungannya Tidak Bisa Sukses Atau Kegagalan Kegagalan Lain Yang Dia Hadapi Membuat Itu Akhirnya Dia Kilas Balik Betapa Dia Sadar Ketika Dia Sama Kamu Ya Yang Terjadi Adalah Dia Mendapatkan Perhatian Khusus Mungkin Beberapa Diantara Kalian Memberikan Hal Hal Terbaik Walaupun Hal Hal Sepele Entah Mungkin Jepitin Kukunya Mencetin Jerawat Atau Bahkan Sekedar Cuman Apa Ya Pake Cotton Bat Norek Kuping Ada Hal Hal Kecil Yang Disini Menjadi Ingatan Tajam Dalam Diri Dia Aku Lihat Kedepannya Beberapa Diantara Mereka Akan Datang Kekamu Pengen Minta Maaf Dengan Page of Coin Mereka Akan Datang Minta Maaf Tapi Jangan Terlalu Berharap Atau Jangan Terlalu Ditunggu Aku Minum Dulu Sebentar Ya Aku Pause Dulu Eh Sorry Gatel Tenggorokannya Eh Keliatan Ya Jadi Kalau Aku Lihat Kedepannya Beberapa Diantara Mereka Memang Ada Keinginan Untuk Datang Dan Minta Maaf Kalaupun Tidak Maaf Ya Datang Dengan Seperti Yang Tadi Sudah Terlihat Di Atas Ya Walaupun Tidak Disampaikan Dengan Kata Kata Ketika Kamu Memberikan Tanggapan Atau Welcome Maka Mereka Berpikiran Atau Mereka Berharap Bahwa Case Close Kamu Sudah Memaafkan Mereka Seperti Itu Kemudian Ada Four of Cups Ya Masih Dalam Situasi Sedih Stalking Iya Dan Yang Aku Lihat Disini Adalah Harapannya Adalah Tertuju Ke Kamu Disini Kuat Energi Yang LDR Ya Ada Keinginan Untuk Menuju Ke Kamu Ada Keinginan Untuk Datang Ke Kamu Dengan Poin Minta Maaf Datang Dalam Artian Bukan Kalau Yang LDR Datang Kalau Yang Memang Datang Secara Fisik Bagus Tapi Kalau Datang Dalam Artian Spiritual Ya Mungkin Chatting Atau Mengabari Seperti Itu Yang Terlihat Cuman Aku Lihat Memang Energi Penyesalannya Kuat Dan Dia Pingin Datang Ke Kamu Seperti Itu Last Ada Ten Of Sword Aku Melihat Mereka Lagi Mencoba Menyembuhkan Luka Kayak Gini Filosofinya Ketika Mereka Melukai Perasaan Kamu Itu Sama Juga Mereka Melukai Perasaannya Sendiri Dan Disini Mereka Lagi Berusaha Untuk Mencabut Pedang Pedang Yang Melukai Diri Mereka Seolah Lagi Mati Suri Kan Tadi Walaupun Dia Hidup Tapi Jiwanya Nggak Tahu Jiwanya Lagi Keluar Nyaksiin Sendiri Gimana Aku Harus Bangkit Bulannya Juga Gelap Disini Nggak Tahu Gerhana Atau Bulan Ini Suasana Hati Mereka Situasi Siapapun Yang Sedang Kalian Pengen Tahu Saat Ini Itu Memang Lagi Benar Benar Tidak Enak Banget Ada Kerinduan Ada Penyesalan Energi Rekonsiliasi Besar Sekali Tapi Kalaupun Mereka Belum Datang Dalam Waktu Dekat Itu Karena Memang Ada Hambatan Antara Kamu Sama Dia Yang Memang Masih Butuh Pencobaan Dari Alam Semesta Kalian Masih Butuh Belajaran Hidup Kalian Masih Butuh Hal Hal Yang Harus Sama Sama Memperbaiki Diri Mungkin Terutama Dia Mereka Nanti Nanti Pada Akhirnya Mereka Akan Datang Untuk Rekonsiliasi Untuk Sebuah Perbaikan Itu Pun Kalau Kamu Mau Terima Mungkin Beberapa Di Antara Kalian Belum Tentu Mau Terima Kalau Aku Lihat Udah Masak Bodoh Karena Aku Lihat Udah Bagus Energi Kalian Ada Yang Self Love Ada Yang High Self Ada Yang Signing Signing Self Udah Fokus Sama Diri Sendiri Kerja Dapet Duit Udah Pada Enak Begitu Paling Kalaupun Pingin Tahu Itu Cuma Sekedar Penasaran Aja Gimana Sih Kabar Tuh Orang Gitu Kita Lihat Inisial Namanya Pake Ember Oke Ini Aku Pake Inisial Batu Namanya Obsidian Dan disini Sampai Aku Tulis Sendiri Pake Tinta Emas Disini Ada N Huruf N Ada Huruf W Ada Huruf D Ada Huruf Q Ada N Lagi Kemudian Ada U Ada N Kemudian Ada W Sorry Kemudian Ada S Kemudian Ada N Lagi Kuat N Ada D Ada K Ada R Ada C Ada B Ada L Kemudian Ada Aninemos Berapa Kalian Terkoneksi Dengan Seseorang Yang Pake Nama Palsu Sehingga Tidak Keluar Inisialnya Berarti Memang Ada Pengkhianatan Kalian Ditipu Dari Awal Ngakunya Namanya Joni Gak Tau Rupanya Namanya Jono Gitu Ya Kalau Blank Spot Seperti Ini Berarti Ada Seseorang Yang Memalsukan Namanya Kemudian Ada T Kemudian Ada E Dan Ada O Oke Sekarang Kita Lihat Pesan Buat Kalian Apa Kita Pake 3D Oracle Ya Oke Banyak Banget Gak Apa Ya Oke Kayaknya Aku Tarik Lagi Kebanyakan Nanti Bingung Bacanya Ya Oke Setengahnya Aja Oke Ada Zodiac Tadi Oke Disini Ada T-shirt Ya Mungkin Saatnya Kalian Menyenangkan Diri Kalian Dengan Shopping Atau Menjaga Penampilan Ya Pake Baju-baju Yang Cakep Walaupun Lagi Social Distancing Atau lagi PPKM Gak Bisa Kemana Gak Apa Gaya-gayaan Aja Di rumah Ya Terus Disini Ada Made For You Ini Adalah Memang Takdir Hidup Kadang-kadang Dibuat Untuk Kita Semua Tanpa Kita Sadarin Dan Kita Cuman Kadang-kadang Hanya Berpikir Kalau Kita Itu Selalu Dapat Masalah Padahal Enggak Tuhan Itu Kadang-kadang Mempersiapkan Sesuatu Yang Indah Di Belakang Kita Kemudian Disini Ada Gambar Bunda Maria Tentang Bagaimana Kalian Mungkin Bisa Menciptakan Kebahagiaan Bersama Keluarga Terdekat Kemudian Ada The Sun Ada Blessing Buat Diri Kalian Terus Ada Inisial Zodiac Ada Leo Kuat Kemudian Ada Capricorn Entah Kalian Atau Dia Kemudian Disini Ada Made With Love Kalian Ditakdirkan Untuk Memiliki Satu Cinta Yang Lebih Baik Lagi Kedepannya Kemudian Ada Bert Waktunya Untuk Terbang Membebaskan Diri Kalian Kalau Sesuatu Yang Tidak Worth it Tidak Sehat Ngapain Harus Dipertahankan Kemudian Disini Ada Cumi Cumi Ini Tentang Seperti Bagaimana Kalian Harus Mampu Fleksibel Kalian Harus Bisa Memprotekt Diri Kalian Seperti Cumi Itu Mengeluarkan Tinta Ketika Dia Mau Memprotekt Dirinya Sama Kalian Tau Batasannya Seperti Apa Ketika Kalian Sudah Di Luar Batas Ini Sakit Banget Ini Gak Mungkin Banget Gak Bisa Diterusin Maka Lepaskan Kemudian Sini Ada Cupid Ada Love Tentang Ada Kasih Sayang Dalam Diri Kalian Yang Harus Terus Kalian Jaga Ada Gembok Lagi Lagi Tentang Protection Ada Yang Harus Kalian Proteksi Dalam Diri Kalian Ketika Kalian Memang Sedang Dilanda Sesuatu Yang Menurut Kalian Tidak Baik Kemudian Ada Kipas Kipas Ini Bagaimana Kalian Bisa Menciptakan Suasana Adem Dalam Diri Kalian Kalau Memang Sedang Tidak Nyaman Waktunya Cari Angin Cari Angin Segar Ciptakan Suasana Baru Disini Ada Gambar Robot Dengan Mulut Yang Kerujat Kerujat Ini Adalah Gambaran Tentang Abaikan Yang Namanya Trust Isu Gossip Atau Apapun Jangan Terlalu Kalian Pedulikan Ada Three Ini Tentang Grow Up Ada Pertumbuhan Yang Kalian Rasakan Kedepannya Tentang Dari Suatu Permasalahan Itu Harus Memang Membuat Kalian Jadi Mengambil Hikmah Dan Sebuah Pembelajaran Agar Kalian Bertumbuh Lebih Dewasa Kemudian Ada Menyembuhkan Diri Kemudian Ada Jangkar Disini Tentang Bagaimana Kalian Harus Bisa Menguatkan Mengokohkan Diri Kalian Seperti Jangkar Walaupun Kecil Tapi Dia Bisa Menahan Kapal Sebegitu Gedenya Jadi Kalian Disini Harus Kadang Kadang Dipaksa Untuk Fleksibel Kamu Sakit Menderita Tapi Kamu Harus Jadi Seseorang Yang Kuat Kalau Enggak Gitu Kamu Enggak Akan Tertatan Terus Ada Tapak Kaki Langkahkan Kaki Kamu Ketika Kamu Merasa Sudah Tidak Nyaman Di Satu Tempat Sama Dengan Tapal Kuda Juga Jadikan Langkah Kamu Menjadi Sesuatu Yang Lebih Kuat Untuk Kamu Bisa Lari Kencang Untuk Menciptakan Kedamaian Dalam Diri Kamu Ada Fish Ciptakan Kebebasan Dalam Diri Kamu Seperti Ikan Terbang Kesana Sini Itu Tidak Di Dalam Batu Karang Jadi Dunia Itu Tidak Bercerita Tentang Cinta 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 Banyak Yang Harus Kamu Kejar Di Luar Sana Disini Tentang Love Ada Perasaan Cinta Yang Harus Kamu Jaga Tidak Melulu Tentang Seseorang Pasangan Tapi Bisa Jadi Keluarga Kawan Atau Siapapun You Are Good Enough Disini Jadi Tetap Pertahankan Yang Namanya Kebaikan Ingat Habit Seseorang Yang Baik Tetap Baik Yang Jahat Tetap Jahat Kadang Kadang Susah Merubah Satu Karakter Dalam Diri Orang Kalau Bukan Dia Sendiri Yang Melakukan Perubahan Tersebut Kemudian Ada Flower Ratai Ada Blessing Ada Berkah Ada Rezeki Ada Kelimpahan Yang Akan Kalian Dapatkan Kedepannya Nanti Seperti Itu Oke Guys Aku Rasa Reading Cukup Sampai Disini Aku Rasa Nanti Kita Ketemu Lagi Di Reading Berikutnya Mudah Mudahan Reading Ini Bermanfaat Bijak Bijak Dalam Menyikap Terima Kasih Sudah Menonton Bye